. Gempa dahsyat bermagnitudo 7,2 mengguncang Taiwan, Rabu, 3 April 2024, sejauh ini menewaskan 9 orang dan melukai seribu lebih. Otoritas kegempaan Jepang bahkan menyebut kekuatannya 7,7. Meski kekuatan gempa Taiwan kali ini besar, bahkan terkuat kedua sejak 25 tahun terakhir, jumlah korban jiwa dan luka tergolong kecil. Lantas apa rahasianya? Seorang Akademisi Universitas Nasional Taiwan yang juga Kepala Pusat Sains dan Teknologi Nasional untuk pengurangan bencana Wuyih Min mengatakan, sistem tanggap bencana di Taiwan mengalami peningkatan dalam 3 hingga 5 tahun terakhir. Selain itu, teknologi yang dibuat sangat sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana kegempaan. Penerapan teknologi yang lebih baik tersebut berdampak pada minimnya jumlah korban jiwa saat gempa pada Rabu kemarin. Baca juga Taiwan diuntungkan dengan kemampuannya yang memproduksi chip semikonduktor canggih. Kemampuan itu bukan hanya menguntungkan Taiwan dari sisi ekonomi, tapi juga membantu wilayah tersebut dalam menangani kebencanaan. Sistem tanggap bencana di Taiwan memindai kata-kata kunci dan foto yang diunggah secara online. Hal itu memungkinkan pemerintah mengerahkan sumber daya dengan cepat ke lokasi terdampak parah. Teknologi tersebut juga bisa mendeteksi sinyal ponsel di daerah yang terkena dampak untuk melacak arus pergerakan manusia. Bukan hanya itu, teknologi memungkinkan untuk mengumpulkan gambar tangkapan layar dari kamera CCTV di seluruh Taiwan guna mengetahui kerusakan. Keahlian teknologi ini telah menjadikan Taiwan sebagai pemain kunci di pasar global untuk laptop, motor boar, dan perangkat jaringan. Beberapa fasilitas produksi chip dan semikonduktor sempat terdampak gempa kemarin, namun tak sampai memenuhi produksi. Terima kasih telah menonton!